Di sini ibu-ibu baraklawikum, kalau terjadi tukar-menukar antara mata uang atau uang dengan emas, emas dengan uang, uang dengan uang, itu ada aturannya supaya tidak terjadi riba. Kalau pertukaran antara emas dan emas, jenisnya sama, rupiah dengan rupiah, itu para ulama menyebutkan ada dua sanat. Yang pertama adalah takobut, yaitu serah terima secara langsung. Jadi ini emas saya, ini emasmu, ini rupiah saya, ini rupiah kamu ditukar, itu harus kontan ibu, serah terima. Kalau tidak, kalau tidak misalnya ibu punya uang 100 ribu satu lembar, saya punya uang 100 ribu sepuluh lembar karena sepuluhan ribu. Ibu butuh untuk lebaran, ini untuk ngasih anak-anak nih, anak-anak kecil, kasih 10 ribu, saya butuh pecahan kecil. Satu kar sama ibu, saya punya 100 ribu, dalam bentuk 10 lembar, ibu punya 100 ribu satu lembar. Satu kar, ini harus ada fisik, ini 100 ribu, ini 100 ribu. Kalau tidak, misalnya 100 ribu sini, nanti yang pecahan saya kasih dua hari lagi, itu kena riba namanya riba nasiah. Riba penundaan. Kemudian, syarat kedua, yang kedua semisal, nilainya sama, 100 ribu dengan 100 ribu, ya sama. Tidak boleh ini 100 ribu, satu lembar, satu kar dengan 100 ribu, tapi tidak 100 ribu nilainya berkurang karena dia pecahan kecil, menjadi 90 ribu atau 95 ribu. Ini terjadi enggak ibu? Kalau terjadi seperti itu, orang kena riba namanya riba fadl. Riba berlebih dari hal yang lansim. Ini tidak boleh. Ini terjadi di masyarakat kita, maka kita sampaikan, walaupun mungkin ibu bapak itu sudah mendengar berkali-kali, mungkin bosan enggak masalah, tapi mungkin ada sebagian orang yang dapat hidayah karena mendengar seperti ini. Hati-hati ini riba, makanya kalau pertukaran antara mata uang sama jenisnya, rupiah dengan rupiah, itu syaratnya ada dua. Yaitu, waktunya sama, kontan, serah terima secara langsung, yang kedua adalah jumlahnya sama. Mas dengan mas juga demikian, maka hati-hati ibu-ibu ketika ke toko mas, tukar tambah gitu ya, lebih baik dijual aja, ini masanya pak, ini masanya, harganya berapa? Oh, di harganya sekian ya, sudah, akat jual beli. Saya ingin itu berarti saya nambah sekian ya, tapi yang pertama itu bukan ditukar langsung, tapi apa? Dijual harganya dijelaskan dulu. Ini saya jual berapa nih harganya? Sekian, oke ya, sekian ya. Saya ingin mas itu berapa tuh? Oh ya, berarti kalau ini saya jual kan harganya sekian ya pak? Berarti saya nambah sekian, berarti akat awalnya selesai, sudah dijual. Karena satu gram dengan satu gram, dua gram dengan dua gram. Nah, baru ketika jenisnya berbeda, misalnya emas dengan uang, rupiah dengan dolar. Ini sudah nyeberang ibu ya. Maka, kalau emas dengan uang, ini para ulama, kebanyakan para ulama memberikan syaratnya cuma satu ibu, ayyakuna, ya, ayyakuna mutakobidan. Jadi, takobut. Serah terima langsung. Tapi, enggak harus sama kadarnya. Misalnya, satu gram emas dapat satu gram rupiah, kan enggak, enggak nyambung. Maka, satu gram emas dapat mungkin satu juta rupiah. Tapi, sebagian ulama mengatakan harus secara langsung. Maka, tidak sedikit para ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh jual, beli, kemas dengan sistem online atau kredit. Nah, ini sebagian ulama. Tapi, ada sebagian ulama mengatakan tidak. Emas itu hari ini seperti komuniti barang biasa. Artinya, tidak seperti zaman Nabi Muhammad SAW sebagai alat transaksi. Wallahu'alamu sawab. Tapi, harus hati-hati ya, Bapak Ibu, masalah riba ini sebagai salah satu sebab jual-beli itu hukumnya menjadi haram. Ataupun, barang komuniti riba yang berupa makanan, disebutkan dalam hadis seperti tamer, korma, garam, kalau di kita mungkin, ya, apa namanya, beras. Itu juga hati-hati, Ibu. Beras sama beras, kalau ditukar, itu harus serah terima langsung. Kemudian, apa? Jumlahnya sama, sekeloh dengan sekeloh. Beras saja bagus, ya, jual saja dulu. Jangan ditukar satu keloh dengan satu keloh. Itu kena, apa namanya, nanti kalau minta lebih, kena riba fadl. Karena nilainya berbeda. Tapi nanti kalau ada pertukaran antara uang, mata uang dengan makanan, itu baru tidak diseratkan dua-duanya. Mau utang juga boleh, mau berlebih juga boleh. Siapa yang 10 ribu dapat berapa garam? Dapat dua keloh garam, gitu kan ya. Tapi uangnya nanti, ya, gitu. Garamnya sekarang, oh boleh. Ataupun uangnya dulu, garamnya nanti juga boleh. Seperti itu, Bapak Ibu. Makanya, kita harus mengenal hal ini terkait dengan jual-beli yang haram. Masuk salah satunya adalah riba. Yang kedua adalah al-goror. Al-goror itu sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas. Tidak boleh, Ibu, jual-beli yang ada goror di dalamnya, tidak boleh. Ya, jual-beli ikan di dalam air yang tidak mengerti jumlahnya berapa. Jual-beli dengan, dengan apa namanya, dengan lemparan tanah. Aku jual tanah saya, sepanjang lemparan saya ini, kepadamu dua juta. Ya, tanah ini, ataupun dikasihkan, apa namanya, batunya. Ini batu pegang. Kamu melempar batu itu sampai jatuh di mana, disitulah aku jual kepada kamu 10 juta. Nah, orang kan beda-beda, ada yang lemparannya kenceng. Ya kan, wah ini untung ini. Ada lemparannya, tidak kenceng. Itu ada yang gorornya. Ataupun yang ketiga, doror. Pake bot, jual-beli yang haram adalah yang membahayakan salah satu belah pihak. Itu tidak boleh. Makanya tiga hal ini sebab jual-belinya menjadi haram. Riba, yang kedua yang goror, tidak jelas. Yang ketiga adalah doror. Terima kasih telah menonton.